Selamat pagi, adik-adik semuanya, para peserta mata kuliah teori pasar modal. Hari ini adalah pertemuan kita yang keempat, 5 Oktober 2021. Semoga semuanya masih tetap semangat, semuanya dalam keadaan sehat. Sesuai dengan agendasi labus, hari ini kita akan ajar bersama tentang self-regulatory organizations. Jadi di pasar modal, ada organisasi-organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat raturan. Apa saja itu organisasinya, kita akan belajar bersama. Dan sesuai dengan pembagian kelompok, akan ada kelompok yang mempresentasikan tentang COVID-19. Setelah itu kita akan berdiskusi. Kalau tidak cukup waktunya, kita bisa diskusi lagi di WhatsApp, seperti tempoh hari ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kelompok yang harus memaparkan materi ini, silakan mempersiapkan diri. Baik, selamat pagi Bapak Dalsan dan juga teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Mohon izin untuk mempresentasikan self-regulatory organization atau SRO. Ada pun anggota kelompok kami. Next. Yang pertama, saya sendiri, Anagung Sabung Diasutan Araminda dengan NIM Akhir 159. Kemudian rekan saya, Igusti Ayu Agung Arayang Semara dengan NIM Akhir 164. Kemudian ada Niputo Aristan Harani Putri dengan NIM Akhir 172. Dan juga Puturiani Gayatri dengan NIM Akhir 176. Ada pun yang pertama, pengertian dari self-regulatory organization atau SRO. Sebenarnya apa sih itu SRO? Jadi, SRO ini atau organisasi regulator mandiri adalah institusi yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur anggotanya melalui peraturan yang dibuatnya sendiri. SRO mencakup tiga lembaga, yaitu yang pertama, lembaga clearing dan penjaminan, kemudian lembaga perlindungan investor efek, dan juga lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Masing-masing lembaga tersebut menerbitkan peraturan sesuai dengan fungsi dan mewenang lembaga tersebut. Misalnya, bursa efek membuat aturan teknis dan tata cara dalam perdagangan saham. Kemudian, organisasi regulator mandiri berkewajiban untuk memberikan pelaporan kepada Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPETAM berupa data dan informasi yang disajikan dalam bentuk sistem pelaporan elektronik atau sering disebut dengan SRO, e-reporting system. Pelaporan yang disampaikan merupakan daily and monthly activity report SRO pada BAPETAM. Tujuan utama dari e-reporting ini adalah untuk mewujudkan tingkat layanan terhadap masyarakat umum dan investor yang berkualitas, peningkatan transparansi dan penyebaran informasi, peningkatan efisiensi kerja, dan peningkatan akuntabilitas industri pasar model secara keseluruhan. Next. Ada pun organisasi yang berwenang membuat peraturan sendiri untuk kegiatan usahanya, antara lain, bursa efek. Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, ditentukan bahwa bursa efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Pengertian ini mencakup pula sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek, meskipun sistem dan sarana tersebut tidak mencakup sistem dan sarana untuk memperdagangkan efek. Bursa efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan juga efisien. Perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien ini adalah suatu perdagangan yang diselenggarakannya, diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten. Perdagangan efek yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif murah. Untuk mencapai tujuan yang telah dikemukakan di atas, Bursa Efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek. Dengan tersedianya sistem atau sarana yang baik, tentu para anggota Bursa Efek yang sekaligus pemegang selam Bursa Efek yang bersangkutan dapat melakukan penawaran jual-beli secara teratur, wajar, dan juga efisien. Sapi itu juga dapat memungkinkan Bursa Efek melakukan pengawasan terhadap anggotanya dengan lebih efektif. Bursa Efek merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur perlaksanaan kegiatannya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai SRO, Bursa Efek membuat aturan teknis dan kata-cara dalam perdagangan saham. Oleh karena itu, ketentuan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek mempunyai kekuatan mengikat yang wajib ditaati oleh anggota Bursa Efek. Next. Kemudian terdapat dua macam tugas dari Bursa Efek. Yang pertama itu ada tugas Bursa Efek sebagai fasilitator, dan yang kedua ada tugas Bursa Efek sebagai subregulatory organization atau organisasi regulator mandiri. Next. Nah, yang pertama, tugas Bursa Efek sebagai fasilitator. Yang pertama, menyediakan sarana perdagangan efek, kemudian mengupayakan likuiditas instrumen, yaitu mengalirnya dana secara cepat pada efek-efek yang dijual, kemudian menyebar ruaskan informasi Bursa ke seluruh lapisan masyarakat, kemudian yang keempat, memasyarakatkan pasal modal untuk menarik calon investor dan perusahaan yang terlalu publik, kemudian yang kelima, menciptakan instrumen dan jasa baru. Next. Kemudian tugas Bursa Efek sebagai self-regulatory organization atau organisasi regulator mandiri. Yang pertama, yaitu membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan Bursa, yang kedua, mencegah praktek transaksi yang dilarang melalui pelaksanakan fungsi pengawasan, dan yang ketiga, ketentuan Bursa Efek mempunyai kekuatan hukum yang meningkat bagi pelaku pasar modal. Selanjutnya akan diranjutkan dengan rakan saya. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan ke materi pertama mengenai lembaga clearing dan penjaminan. Next. Di mana yang pertama, lembaga clearing dan penjaminan atau LKP. Lembaga clearing dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan dalam transaksi bursa, yaitu proses penentuan hak dan kewajiban dari anggota clearing, perusahaan efek yang dihasilkan dari transaksi efek yang dilakukan di Bursa Efek. Fungsi lembaga clearing dan penjaminan dilakukan oleh PT Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia atau yang disebut sebagai KPEI. KPEI merupakan salah satu self-regulatory organization atau SRO di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan atau OJK. KPEI diberi kewenangan untuk membuat dan menerapkan peraturan terkait. Fungsinya adalah sebagai lembaga LKP. LKP ini fungsinya sebagai di Pasar Modal Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 yang menyebutkan bahwa tugas LKP adalah untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang tidak ada jasa lain berdasarkan ketika yang ditetapkan oleh OJK. KPEI ini sebagai mitra pengimbang sentral atau sentral kontraparti dalam kegiatan clearing dan penyelesaian transaksi terhadap lebih dari 120 perusahaan efek yang terdaftar di bursa dan berkewajiban untuk menerapkan standar-standar. Selanjutnya, proses clearing, penyelesaian transaksi, dan penjaminan dapat berjalan dengan lebih wajib. Saka maupun derivatif. Next. Selanjutnya, dilanjutkan dengan proses clearing. Di mana proses clearing atau yang disingkat AK yang timbul dari transaksi efek yang dilakukan di bursa efek. maupun uang yang harus diselesaikan pada tanggal penyelesaian transaksi bursa. Di mana KPEI menggunakan pendekatan netting dengan inovasi dalam melakukan clearing transaksi bursa untuk produk equity. Clearing secara netting dengan inovasi diterapkan bagi seluruh transaksi bursa yang terjadi di setiap segmen pasar, yaitu segmen pasar. Bursa untuk produk equity adalah sistem RIG and Guarantee System. Next. Di mana di sini terdapat beberapa fungsi KPEI. Fungsi pertama yaitu KPEI bertindak sebagai mitra pengimbang lawan atau kontraparti bagi seluruh anggota clearing yang bertransaksi di bursa. Yang kedua, KPEI menjalankan fungsi penjaminan melalui sistem e-clear dibantu dengan sistem pendukung lainnya yaitu ARMS atau Automated Risk Monitoring System. Dan yang ketiga, fungsi penjaminan bertujuan memberi kepastian tersenggaranya transaksi bursa bagi anggota clearing yang sudah memenuhi kewajibannya. Next. Selanjutnya dilanjutkan dengan tata kelola KPEI. Perusahaan KPEI ini berkomitmen menerapkan Self-Laboratory Organization atau SRO yang harus memastikan bahwa pengelolaan organisasi tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan sehingga KPEI dapat memberikan layanan terbaik bagi pasar modal Indonesia. Next. Ada pun fungsi penerapan dari GCG. Yang. Tes. Apakah suara saya terdengar? Bisa, bisa. Yang pertama, fungsi penerapan CGC KPEI yaitu mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal sehingga meningkatkan kemajuan perusahaan. Yang kedua, mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan seluruh stakeholder perusahaan. Dan yang ketiga, mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan perusahaan. Next. Yang keempat, ada meningkatkan kualitas pertanggung jawaban kepada stakeholder. Yang kelima, membudayakan GCG perusahaan dan mengembangkan sumber daya secara lebih bertanggung jawab. Yang keenam, meningkatkan nilai tambah perusahaan untuk peningkatan kemanfaatan bagi stakeholder perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh insan KPEI. Next. Next. Di mana di sini terdapat sasaran penerapan GCG KPEI. Yang pertama, pelaksanaan sistem manajemen yang handal, sehingga mampu merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sejalan dengan rencana strategis atau strategic plan perusahaan. Penggunaan yaksa dan stakeholder lainnya. Yang ketiga, berfungsi dengan baik organ-organ penunjang kegiatan pengendalian internal dan pengembangan perusahaan. Next. Yang keempat, ada komitmen, sasarannya adalah untuk berkomitmen dan aturan main dari praktik. Pemisi yang handal, unggul, profesional, dan bebas dari benturan kepentingan. Yang keenam, setiap insan perusahaan mengetahui dan mampu menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengetahui sanksi dan imbalan masing-masing. Next. Next. Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selamat siang. Bapak dosen dan juga teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar? Baik, saya mohon izin untuk melanjutkan materi selanjutnya. Yang kedua, yaitu lembaga perlindungan investor efek. Bisa di next. Indonesia SIVF adalah sebuah lembaga perlindungan yang diawasi penuh oleh OJK untuk mengatasi masalah investasi yang hilang akibat adanya penipuan, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi para investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Nah, kepanjangan dari SIVF adalah Indonesia Securities Investor Protection Fund, atau disingkat SIVF. Di bawah PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau P3IEI didirikan untuk memberikan perlindungan investasi untuk para investor atau pemodal di Indonesia melalui penyelenggaraan dana perlindungan pemodal atau DPP. Perlindungan atas aset diperlukan karena adanya ketergantungan kepada perusahaan efek yang bertindak dalam kepentingan dalam berinvestasi. Perusahaan dan lembaga efek yang merupakan anggota dari DPP memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, transfer, menggunakan, maupun melaporkan transaksi aset investor dalam rangka aktivitas transaksi kepentingan investor. Namun, perusahaan efek juga dapat menggunakan efek tersebut untuk kepentingan perusahaan atau pegawai yang dikategorikan sebagai fraud atau penipuan. Nah, maka dari itu Indonesia SIVF ini sangat penting melalui program DPP yang sebagai lembaga perlindungan dalam mengatasi masalah investasi yang hilang akibat adanya penipuan, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. DPP atau Dana Perlindungan Pemodal adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. Pemodal adalah nasabah dari pentara pedagang efek PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan bank kustodian. Aset pemodal adalah efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek dan atau dana milik pemodal yang dititipkan pada kustodian. Lalu, ada yang pertama, aset pemodal berupa efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek yang mendapat perlindungan dana perlindungan pemodal adalah efek dalam penitipan kolektif pada kustodian yang dicatat dalam rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang kedua, aset pemodal berupa dana yang mendapat perlindungan dana pemodal adalah dana yang dititipkan pada kustodian yang dibukakan rekening dana nasabah pada bank atas nama masing-masing pemodal. Penyelenggara dana perlindungan pemodal adalah perseroan yang telah mendapat izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan dan mengelola dana perlindungan pemodal. Dalam hal ini, diamanatkan kepada Indonesia SIVF. Bisa di next? Nah, penyelenggara dana perlindungan pemodal ini didirikan dengan beberapa maksud dan tujuan. Yaitu, yang pertama, menata usahakan serta mengelola dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Yang kedua, melakukan investasi atas dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa untuk melakukan pembayaran serta tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan klaim yang dilakukan oleh pemodal. Yang keempat, menerima tambahan dana dan atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Yang kelima, melakukan tindakan atau pengembalian dana yang telah dikeluarkan dari dana perlindungan aset pemodal. Dan yang terakhir, melakukan segala kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan di atas. Nah, bisa di next? Indonesia SIPF sendiri memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama, fungsi investasi, yaitu menyusun dan melaksanakan rencana investasi atas dana perlindungan pemodal, mengawasi perkembangan investasi, dan melakukan proses setor hasil investasi dana perlindungan pemodal. Yang kedua, fungsi pembukuan dan keuangan, yaitu membuat dan menyelenggarakan pencatatan serta pembukaan atas seluruh transaksi dari penyelenggaraan dana perlindungan pemodal, membuat dan menyelenggarakan pencatatan, memastikan bahwa pencatatan dan pembukaan tersebut terselenggara dengan baik, menyusun laporan keuangan penyelenggara dana perlindungan pemodal sesuai dengan prinsip akuntansi, lalu melakukan kegiatan pembendaharaan, menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan, dan yang terakhir, apabila terdapat keraguan dalam pencatatan yang dilakukan oleh penyelenggara dana perlindungan pemodal, maka wajib untuk mengadakan rekonsilisasi dengan pihak terkait untuk memastikan keakuratan pembukuan tersebut. Dan yang ketiga, fungsi audit dan kepatuhan, yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta prosedur lainnya, memproses setiap pengaduan pemodal dan masyarakat yang terkait dengan perlaksanaan tanggung jawab penyelenggara dana perlindungan pemodal, dan memastikan bahwa pegawai pengawasan internal dan kepatuhan memiliki akses ke pembukuan setiap waktu. Baik, bisa di next. Dana perlindungan pemodal diadministrasikan dan dikelola oleh penyelenggara dana perlindungan pemodal, yaitu Indonesia SIPF. Nah, mengenai hal tersebut, terdapat beberapa ketentuan apapun dan yang terakhir. Oke, bisa di next. Baik, saya izin melanjutkan. Berikutnya adalah timeline tahapan pembentukan dana perlindungan pemodal. Yang pertama, pada tanggal 30 Juni 2013, ada kontribusi dana awal dikontrol oleh SRO, yaitu BI, KPI, dan KSI dengan masing-masing kontribusi sebesar Rp15 miliar, sehingga diperoleh dana sejumlah Rp45 miliar. Lalu, pada 1 Januari 2014, ada iuran keanggotaan sebesar Rp100 juta untuk masing-masing perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, yang akan dibayarkan oleh BI, KPI. Lalu yang kedua, iuran keanggotaan tawanan sebesar 0,01 persen dari rata bulanan total nilai aset nasabah. Pada tanggal 31 Januari 2014, ketiga SRO akan kembali memperoleh kontribusi dana sebesar Rp5 miliar untuk masing-masing SRO, sehingga akan ada perlindungan dana sebesar Rp15 miliar. Lalu, pada 31 Januari 2015, iuran keanggotaan sebesar 0 persen dari rata bulanan total nilai aset nasabah, sebelumnya ditipkan pada PPP, PPE, dan pada 1 Januari 2015, khusus dana yang berlaku sejak 1 Januari 2016, dan besarnya nilai iuran akan ditetapkan maksimal 31 Januari 2015. Pemodal yang asetnya mendapatkan perlindungan dana pemodal adalah pemodal yang memenuhi persyaratan di mana Menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian, dibukakan sub-rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian oleh kustodian, dan memiliki nomor tunggal identitas pemodal atau single investor identification dari lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Next slide. Perlindungan investor yang seperti saya telah sebutkan tadi, dan selanjutnya yaitu tahapan perlindungan. Nah, mulai dari 1 Januari 2016 hingga sekarang, pemodal, dana perlindungan pemodal memberikan ganti rugi kepada pemodal yang merupakan nasabah perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan nasabah bank kustodian. Lalu, aset pemodal memberikan ganti rugi, aset pemodal berupa efek yang termasuk dalam penitipan kolektif KSAI dan dana yang dibukakan rekening dana nasabah pada bank atas nama masing-masing pemodal. Next. Berikut merupakan tahap penanganan klaim dari SRO yang pertama itu terdapat kehilangan aset pemodal. Maaf, sebelumnya penyelenggara dana perlindungan pemodal bukan kegiatan penanganan klaim pemodal yang kehilangan aset pemodal setelah OJK menyatakan terdapat kondisi yang pertama, yaitu terdapat kehilangan aset pemodal. Yang kedua, bank kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan aset pemodal yang hilang. Yang ketiga, bagi kustodian berupa perentara pedagang efek yang mengadministrasikan efek yang dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan mempertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK. Yang keempat, bagi bank kustodian yang tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai bank kustodian dan dipertimbangkan persetujuan bank umum sebagai kustodian dicabut oleh OJK. Nah, dalam waktu paling lambat, tiga hari kerja setelah menerima pendapat penetapan dari OJK, Direksi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib untuk mengumumkan ke masyarakat melalui surat kabar atau media jika terjadi peristiwa yang dimaksud seperti di atas, yang telah saya sebutkan, agar menyampaikan klaim kepada Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dalam waktu tidak lebih dari 30 hari. Yang kedua, mengusurkan pembentukan komite klaim kepada OJK, dan yang terakhir membentuk tim verifikasi klaim. Next. Baik, sekian penyampaian materi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Selanjutnya. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian, sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Setiap transaksi bursa wajib diselesaikan oleh pihak yang melakukan transaksi bursa, karena merupakan transaksi yang saling terkait dari waktu ke waktu. Saat ini, fungsi lembaga penyimpanan dan penyelesaian dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian LPP merupakan lembaga yang memberikan jasa penitipan kolektif yang aman dan efisien kepada bank kustodian, LKP, LPP, perusahaan efek, LKP, dan LPP asing, serta pemodal institusional dalam rangka mengurangi biaya transaksi, menekan risiko, dan menurunkan biaya kustodian. Selanjutnya. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia merupakan lembaga penyimpanan penyelesaian atau LPP di pasar modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Didirikan di Jakarta pada 23 Desember 1997 dan memperoleh izin usaha pada 11 November 1998, KSEI merupakan salah satu self-regulatory organization bersama PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kering Penjamin Efek Indonesia. KSEI mulai menjalankan kegiatan operasional penyelesaian transaksi efek dengan warkat pada 9 Januari 1998 dan mengambil alih fungsi sejenis dari PT Kering Depository Efek Indonesia sebagai lembaga kering penyimpanan dan penyelesaian LPP. Di tahun 2000, KSEI bersama SRO lainnya menerapkan transaksi perdagangan dan penyelesaian efek tanpa warkat atau scriptless trading di pasar modal Indonesia. Penerapan tersebut didukung oleh sistem utama KSEI, yaitu The Central Depository and Book Entry Settlement System atau CIBAS. Melihat perkembangan transaksi di pasar modal kita yang sudah sangat cepat berkembang dan sudah semakin maju, maka KSEI berinisiatif untuk melakukan pengembangan berkelanjutan atas sistem CIBAS melalui generasi baru, yaitu CIBAS Next Generation pada 8 Agustus 2018. Peluncuran CIBAS Next Generation merupakan upaya KSEI dalam mendukung perkembangan pasar modal Indonesia, terutama dari sisi peningkatan jumlah investor dan peningkatan jumlah penyelesaian transaksi. Upaya peningkatan kepercayaan investor untuk berinvestasi diwujudkan oleh KSEI melalui kewajiban memiliki Single Investor Identification pada tahun 2012. Dan pada tahun 2016, KSEI telah mengimplementasikan sistem pengelolaan investasi terpadu atau S-Invest sehingga pasar modal Indonesia memiliki platform yang terintegrasi untuk industri pengelolaan investasi dan terobosan tersebut berhasil mengetarkan KSEI meraih penghargaan sebagai The Best Central Securities Depository in South Asia di 2016 versi ALPA South East Asia Magistrate dan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang memiliki sistem pengelolaan investasi terpadu. Slide selanjutnya. Sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, KSEI didirikan bertujuan menyediakan jasa kustodian sentral dan menyelesaikan transaksi yang wajar, teratur, dan efisien. Untuk dapat menjalankan fungsinya, serta dapat memberikan jasa penyelesaian transaksi yang wajar, teratur, dan efisien, serta bertaraf internasional, KSEI menyiapkan sistem yang handal dan aman yaitu Sibas dan sistem pengelolaan investasi terpadu yaitu S-Invest. Secara garis besarnya, untuk jasa yang diberikan oleh KSEI itu, yang pertama ada jasa pengelolaan aset, di mana meliputi pembukaan, penutupan, dan pemblokiran rekening efek, serta perubahan data pemegang rekening. Kemudian yang kedua, ada jasa kustodian sentral yang meliputi deposit efek, yang merupakan jasa untuk mengkonversikan sertifikat efek ke dalam bentuk catatan elektronik. Kemudian yang kedua, penarikan efek dan atau dana, yang merupakan jasa untuk mengeluarkan efek atau dana dari sistem KSEI, bernama The Central Depository and Book Entry Settlement System, atau Sibas. Kemudian yang ketiga adalah rekonsiliasi efek dan dana untuk menjamin kecocokan data antar rekening efek di Sibas dengan catatan saldo di institusi terkait. Kemudian untuk jasa yang ketiga adalah jasa penyelesaian transaksi, baik itu penyelesaian transaksi bursa dan transaksi di luar bursa. Untuk penyelesaian transaksi bursa merupakan jasa yang melakukan pemindah bukuan antar rekening efek berdasarkan instruksi dari PT Penyelesaian Penjaminan Efek Indonesia, dan penyelesaian transaksi di luar bursa merupakan jasa untuk pemindah bukuan antar rekening efek berdasarkan instruksi dari pemegang rekening. Untuk jasa yang keempat, itu merupakan jasa corporate action yang bertugas untuk mendistribusikan hak atas efek secara langsung dengan cara kredit ke dalam rekening efek. Kemudian untuk jasa keempat adalah sebagai penyedia infrastruktur investasi dan jasa lainnya. Saat selanjutnya, sebagaimana yang sudah sedikit dibahas tadi, PT Kusudian Central Efek Indonesia ini memiliki sistem yang namanya CBAS. Sistem ini merupakan sistem komputerisasi yang berteknologi tinggi dan dirancang untuk menggantikan sistem penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek yang dilakukan secara manual, di mana hanya dapat diakses oleh pemegang rekening KSI. Sejak diberlakukannya peregangan efek tanpa work cut atau scriptless trading, maka seluruh efek yang tersimpan di CBAS ditransaksikan di bursa efek. Komunikasi antar pemegang rekening dan KSI dilakukan melalui pemberian instruksi, inquiry aktivitas, serta pemberian laporan melalui aplikasi CBAS yang dapat diakses melalui internet. Apabila ingin mengetahui jadal instruksi CBAS, maka dapat diakses pada website PT Kusudian Central Efek Indonesia untuk lebih lanjutnya. Kemudian, ada pun manfaat dari CBAS ini. Sebagai sistem yang melakukan pemindah buku dan bertanggung lagi tinggi, CBAS memberikan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi bagi pemakai jasa KSI. Selain mengurangi beban penyelesaian transaksi, baik dari segi waktu, biaya, ataupun sumber daya manusia, CBAS mampu menjamin keamanan penyelesaian transaksi, baik saham hilang, palsu, ataupun dicuri, dan mempermudah pembagian corporate action. Seiring dengan meningkatnya kenyamanan dan keamanan dalam bentan transaksi, maka secara otomatis penyelesaian transaksi yang sangat tinggi pun akan dapat dilaksanakan secara efisien dan dengan tingkat akurasi yang tinggi pula. Selanjutnya, terdapat fasilitas akses KSI yang merupakan sarana akses informasi melalui jaringan internet yang diperuntukkan bagi investor untuk memonitoring posisi dan mutasi efek miliknya yang tersimpan pada sub-rekening efek di KSI. Setiap investor berhak untuk memperoleh akses atas fasilitas ini melalui pemegang rekening KSI, di mana investor terdaftar sebagai nasabah dan KSI tidak akan mengenakan biaya apapun baik kepada pemegang rekening KSI ataupun investor. Nah, manfaat fasilitas akses KSI bagi investor ini, yang pertama, investor dapat mengakses secara real-time data kememilikan efek serta mutasinya dalam sub-rekening efek yang disimpan di sistem KSI Ciba sehingga 30 hari terakhir. Kemudian yang kedua, memberikan kemudahan investor untuk melakukan konsolidasi laporan portfolio lain miliknya yang tersebar di beberapa perusahaan efek atau bank custodian. Yang ketiga, menemukan kepercayaan dan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di pasar modal dengan pembukaan sub-rekening efek yang dapat dimonitor secara langsung oleh investor itu sendiri. Dan yang terakhir adalah memberikan manfaat tambahan informasi yang diinginkan investor secara transparan di pasar modal Indonesia. Selanjutnya. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh sesi diskusi yang akan dipandularkan saya. Terima kasih. Ya, silakan langsung di sini ya, dimoderasi ya. Silakan. Baik, kepada teman-teman dipersilakan untuk Ya, di menu participants itu, di kolom participants, beberapa teman adik sudah angkat tangan. Silakan adik, dari kelompok tiga yang mana mau ditunjuk. Silakan. Baik, Pak. Ijin. Baik, Pak. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah raise hand. Untuk kesempatan pertama, kami berikan kepada Bobby Hanafi, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada kelompok. Saya izin bertanya kepada kelompok. Tadi di sesi diskusi, saya sempat melihat adanya tentang anggota keliring atau AKK dalam menyelenggarakan jasa keliring. Yang saya ingin tanyakan adalah, apakah ada syarat-syarat untuk anggota keliring tersebut agar bisa melakukan atau menyelenggarakan proses keliring dalam proses bursa efek? Terima kasih. Apakah pertanyaannya sudah jelas untuk kelompok? Baik, Bobby. Terima kasih pertanyaannya. Bapak, mohon izin untuk pertanyaannya. Akan kami kumpulkan empat pertanyaan terlebih dahulu, baru diskusi, dan kemudian dijawab. Ya, silakan. Baik, untuk kesempatan kedua, kami berikan kepada Anissa Triana Putri, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kenalkan nama saya Anissa Triana Putri, NIMAHIR 184. Jadi, tadi dijelaskan bahwa KPI menjamin pelayanan terbaik bagi pasar modal Indonesia. Di sini saya ingin bertanya mengenai saham yang merupakan bagian dari pasar modal. Dalam sebuah artikel disebutkan bahwa KPI ini tidak menjamin saham seperti saham gorengan. Apa KPI ini tidak menjamin saham seperti saham gorengan? Mengingat saham gorengan ini merupakan penggerak pasar modal atau dapat membuat pasar lebih berfluktu aktif. Lalu, apakah terdapat syarat atau ketentuan terkait saham yang seperti apa yang dilindungi oleh KPI? Sekian pertanyaan dari saya. Apakah kelompok dapat penerima? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Anissa. Untuk kesempatan ketiga, kami berikan kepada Sri Puji Lestari. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya, NKM Sripuji Lestari, NIMAKER 177. Mohon izin bertanya, dari ketiga SRO yang sudah dijelaskan tadi, yaitu KPEI, KSEI, dan BEI, jika dilihat dari segi kinerjanya, menurut kelompok, mana yang paling menguntungkan? Yang pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Sri Puji. Untuk yang keempat, kami berikan kesempatan kepada Wiramas untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan telah diberikan. Perkenalkan, nama saya, KOMANG Wiramas dengan NIMAKER 048. Jadi, saya di sini ingin bertanya terkait dengan manfaat fasilitas yang diberikan oleh KSEI tadi. Nah, tadi kan di dalam manfaat itu di-mention adanya sub-rekening efek. Nah, pembuatan apa itu sebenarnya sih sub-rekening efek serta perbedaannya sub-rekening efek dengan rekening-rekening efek lainnya? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh penanya. Bapak, kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu sebelum menjawab soal dari penanya. Terima kasih. Ya, dipersilahkan. Yang lainnya bisa dipersiapkan pertanyaannya jika ada yang mau bertanya lagi ya. terima kasih. Baik, mohon izin menjawab. Bapak, saya dia mau jawab pertanyaan dari Bopi. Jadi, pertanyaannya itu tadi kan disebutkan dalam presentasi bahwa terdapat istilah anggota clearing dalam menyelenggarakan jasa clearing. Kemudian, apa saja syarat-syarat anggota clearing tersebut agar bisa melakukan atau menyelenggarakan proses clearing dalam bursa efek tersebut. Jadi, anggota clearing baru ini wajib memberikan kontribusi awal dana jaminan yang nilainya itu diperkirakan 5 miliar. Jadi, ketentuan ini akan dituangkan melalui surat edaran otoritas jasa keuangan atau SEOJK dan perubahan aturan clearing penjaminan AP Indonesia atau PPEI. Berdasarkan peraturan OJK tentang penyelesaian tersebut bursa disebutkan bahwa anggota clearing atau AK itu wajib membayar sejumlah uang sebagai kontribusi untuk dana jaminan yang tidak dapat ditarik kembali kuna menjamin kelancaran dan keamanan penyelesaian transaksi bursa. AK adalah anggota bursa SEK atau pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa keuangan dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa berdasarkan peraturan membagi keuangan yang penjaminan. Bagaimana, Bobi, apakah jawabannya bisa diperima atau ada teman-teman lain yang mau menambahkan? Gimana, D? D, jawabannya, Bobi? Jawabannya sudah dapat saya terima dan sedikit saya terima terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mungkin saya tambahkan dikit ya. Mungkin beberapa dari adik masih belum paham apa itu. Apakah suara saya terdengar? Terima kasih. baik. Baik, pertanyaan dari Anissa Triana Putri adalah tentang dalam sebuah artikel disebutkan bahwa KPEI tidak menjamin saham seperti saham gorengan. Mengapa demikian? Mengingat saham gorengan dapat membuat pasar berfluktuatif dan memiliki dampak positif seperti pendapatan bagi sekuritas KSEI, KPEI, dan PPH. Lalu saham seperti apa yang dilindungi oleh KPEI? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Anissa di mana KPEI atau kliring penjaminan efek Indonesia itu tidak lagi menjamin saham-saham gorengan atau saham-saham yang dinilai beresiko. Hal ini merupakan bagian dari infrastruktur pasar modal jilid 2 yang dilakukan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan para Self-Regulatory Organization atau SRO. Adapun kebijakan ini disebut sebagai partisipasi penjaminan dalam skema baru dan kebijakan preventive action di mana KPEI menyusun draft aturan tersebut. Hal-hal yang akan diatur diantaranya kriteria-kriteria saham yang tidak akan dijamin oleh KPEI. Misalnya saham-saham yang sering masuk UMA atau Unusual Market Activity atau saham-saham gorengan. Nah, karena saham-saham itu dinilai beresiko pasalnya jual-beli saham atau saham-saham tersebut cenderung dilakukan oleh pemodal yang sama. Hal tersebut dinilai tidak menciptakan keadilan atau fairness dalam bertransaksi oleh karena itu agar investor tidak terjebak dengan kegiatan tersebut maka KPEI ini akan membelakukan kebijakan tersebut dimana saat KPEI melakukan kebijakan tersebut mereka akan melakukan penjaminan atas setiap transaksi saham agar terhindar dari gagal serah atau gagal bayar. Nah, dan untuk saham yang di saham seperti apa yang dilindungi oleh KPEI menurut paper yang telah kami buat untuk saat ini KPEI itu sebagai pengimbang sentral atau sentral core interparti dalam kegiatan clearing dan penyelesaian transaksi terhadap lebih dari 120 perusahaan efek yang terdaftar di bursa. Nah, di mana perusahaan efek ini berkewajiban untuk menerapkan standar-standar internasional dalam proses otomatisasi proses clearing dan penyelesaian transaksi bursa. Dengan demikian mungkin saham-saham yang dilindungi itu adalah saham-saham yang memiliki persyaratan yang sesuai dengan apa yang telah sesuai dengan kebijakan KPEI. Dengan demikian proses clearing penyelesaian transaksi dan penjaminan akan berjalan dengan lebih wajar teratur efisien sehingga dapat meminimalisasi resiko penyelesaian transaksi bursa baik untuk saham maupun derivatif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan apakah dapat diterima atau ada yang menambahkan dipersilahkan. jadi disini saya izin untuk menjawab pertanyaan dari puji lesari dimana pertanyaannya yaitu dari ketiga SRO yaitu KPEI, KSEI, dan BI mana yang paling menguntungkan. Jadi tiga perusahaan SRO yang telah disebutkan tadi menyelenggalkan aktivitas di pasar modal. BEI atau PT Bursa Efek Indonesia sebagai otoritas bursa menyediakan sistem perlagangan efek di pasar modal. Sementara KSEI atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia menjadi kustodian oleh sebagian penyimpanan dan penyelesaian transaksi. Sedangkan KPI atau PT Keriling Penjaminan Efek Indonesia menyediakan kliring dan penjaminan. Ketiga yaitu terafiliasi karena BEI punya saham baik di KPI maupun KSEI sementara KPI juga mempunyai saham di KSEI. Nah dari laporan keuangan yang saya temukan berdasarkan kinerja keuangan pada tahun 2019 labah BEI menjadi yang tertinggi karena mendapatkan pendapatan dari dua SRO lainnya tersebut dimana labah bersih BEI pada tahun 2019 mencapai Rp449,31 miliar dimana melesat 68% dari tahun sebelumnya di tahun 2018. Nah kenaikan ini ditunjang oleh pendapatan perusahaan. Nah pendapatan BEI tersebut paling besar berasal dari jasa transaksi efek sebesar saksi bursa yaitu sebesar Rp69,5 miliar dan pendapatan investasi sebesar Rp200 miliar. Sedangkan dua SRO lainnya yaitu KSEI mendapatkan laba bersih pada tahun 2019 sebesar Rp271,0 miliar yaitu naik 37,25% dari tahun sebelumnya. Pendapatan KSEI terdiri dari pendapatan usaha, pendapatan investasi dan termasuk iuran keanggotaan. Sedangkan ada pun pendapatan dari KPEI yaitu meraih laba bersih sebesar Rp104,33 miliar yang naik 13,76% dari tahun 2018. Pendapatan KPEI bersumber dari pendapatan usaha dan pendapatan investasinya. Jadi BI merupakan salah satu SRO yang mendapatkan laba bersih terkeuntungan yang paling tinggi di antara dua SRO lainnya tadi dan juga BI mempunyai 100% saham di KPEI dan juga pemegang saham BI adalah perusahaan sekuritas anggota bursa. Baik, sekian jawaban dari saya. Untuk saudara penanya, Puji Lestari, apakah bisa dimengerti atau dipahami atau mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Ya, gimana deh, Puji Lestari? Baik, Arista, terima kasih atas jawabannya. Sudah sangat jelas dan sudah bisa dimengerti. Terima kasih. Baik, mau di izin untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Wiramas. Jadi tadi pertanyaannya itu terkait dengan fasilitas yang diberikan oleh KSEI adalah pembuatan sub-rekening efek. Apa itu sub-rekening efek serta perbedaannya dengan rekening efek? Jadi sub-rekening efek ini merupakan rekening efek setiap nasabah pemegang rekening yang tercatat dalam rekening efek pemegang rekening di KSEI. Pemegang rekening yang mengadministrasikan rekening efek nasabah berhak mengajukan permohonan pembukaan, penutupan, atau pemblokiran sub-rekening efek atas nama setiap nasabahnya di KSEI. Nah, untuk sub-rekening efek ini biasanya juga disebut dengan rekening dana investor. Jadi rekening ini merupakan rekening di bank atas nama investor yang terpisah dari rekening sekuritas atas nama sekuritas yang digunakan untuk keperluan transaksi jual-beli saham oleh investor. Dan rekening ini dibukakan oleh sekuritas dan sifatnya itu terkoneksi ke akaun saham yang nasabah miliki. Jadi ketika seorang investor memiliki atau membuka sub-rekening efek ini, maka investor tersebut akan dapat meningkatkan jaminan keamanan bagi dirinya. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa dalam suatu portfolio itu terdapat dua jenis aset, yaitu berupa saham dan cash. Aset berupa saham ini telah dilindungi oleh KSEI, namun porsi cash tidak ada penjamin atau pelindungnya. Sehingga peraturan dari BAPAM mengharuskan investor untuk membuka sub-rekening dan akan membuat porsi cash menjadi terlindungi karena terpisah dari rekening sekuritas. Perusahaan sekuritas tidak bisa menggunakan dana nasabah bila dana tersebut ditempatkan dalam rekening terpisah atas nama nasabah kecuali untuk memenuhi kewajiban order jual-beli dari nasabah. Hal ini juga akan memberikan kepastian bahwa dana dari nasabah tidak akan diselewengkan oleh perusahaan sekuritas untuk kepentingan pribadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman atau dari Bapak dosen ingin mengoreksi atau menambahkan di persilakan. Pak, untuk sesi diskusinya akan kami lanjutkan dengan empat penanya lagi. Untuk itu teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Lalu, sudah ada yang raise hand. Nah, untuk kesempatan pertama, kami berikan kepada Maria Regina Hilda Bunga dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada kelompok. Menurut kelompok, bagaimana sih karakterisinya? Sepertinya ada kendala koneksi internet lagi. Ya, silakan. Silakan, siapa Maria ya. Maaf Bunga, tadi ada kendala sinyal. Bisa diulang pertanyaannya? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengulangi pertanyaannya. menurut kelompok, bagaimana karakter Bunga sebagai self-regulatory organization. Terima kasih. Baik, Bunga. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kesempatan kedua, kami berikan kepada Grace Natalia. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, saya Grace Natalia Irwanto dengan yang belakang 148. Ijin bertanya kepada kelompok penyaji. Jadi, dari yang dijelaskan tadi, Indonesia SIPF itu merupakan lembaga penyelenggara dana perlindungan pemodal yang menengani klaim dari pemodal yang kehilang asetnya. Yang tentunya itu berdasarkan izin dari OJK. Pertanyaan saya, kriteria risiko seperti apa yang bisa dilindungi oleh SIPF ini? Ataukah ada risiko-risiko yang tidak bisa ditangani? Mohon disebutkan. Terima kasih. Baik, Grace. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penanyaan ketiga, kami berikan kesempatan kepada Nanda Pramesti untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Nanda. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, untuk penanyaan keempat, kami berikan kesempatan kepada Hilda Hanifah untuk menyampaikan pertanyaannya. Dipersilakan. Iya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Hilda Hanifah dengan NIM Akhir 307. Saya ingin bertanya mengenai KSEI yang merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Misal, jika saya itu seorang investor baru ya, bagaimana cara saya memperoleh layanan yang disediakan oleh KSEI dan hak apa saja yang dapat saya peroleh dari KSEI. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Hilda. Bapak, kami mohon izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Bunga, mengenai bagaimana karakteristik bursa efek sebagai self-regulatory organization atau SRO. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Baik, di mana karakteristik dari bursa efek sebagai SRO itu ada tiga, di mana karakteristik yang pertama yaitu bursa efek adalah kekhususan siapa yang dapat menjadi pemegang bursa efek. Di mana bursa efek sebagaimana PT pada umumnya mempunyai modal yang terbagi atas saham-saham. Lazimnya saham-saham di PT tersebut dapat dimiliki oleh berbagai pihak atau bahkan dialihkan hak kepemilikannya dalam rangka mencari pembiayaan. Bursa efek itu sendiri, meskipun modalnya terdiri atas saham-saham, tidak semua pihak dapat menjadi pemegang saham bursa efek. Yang kedua, karakteristiknya adalah terkait korelasi kedua fungsi bursa efek. Bagaimanapun, fungsi utama bursa efek adalah sebagai fasilitator pasar modal. Itu didasarkan pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 1995, di mana fungsi regulator dari bursa efek itu dimaknai sebagai sebuah sarana dan prasarana atau sebagai fungsi pendukung untuk mewujudkan tujuan bursa efek, yaitu perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Bursa efek sebagai SRO dibebankan sebagai frontline responsibility terkait pembuatan regulasi dan memastikan kepatuhan anggotanya terhadap regulasi bursa. Dan karakteristik yang ketiga, itu dalam menjalankan fungsi regulator bursa efek, bursa efek itu kan bersifat frontline responsibility dan dalam membuat atau menetapkan peraturan, bursa efek itu wajib mendapatkan persetujuan dari OJK selaku regulator utama pasar modal. Maka OJK sebagai regulator utama itu bertugas melakukan pengaturan dalam ranah makroekonomi. Dalam menjalankan tugasnya, OJK diberikan kewenangan secara luas, termasuk menyetujui atau menolak peraturan di bursa efek. Inilah ketiga karakteristik dari SRO bursa efek, yakni perlunya persetujuan OJK dalam menentukan proses penetapan peraturan bursa. Pemerintah juga melalui regulator perlu melakukan pengawasan terhadap SRO di bursa efek untuk meminimalisasi konflik, kepentingan, dan berbagai bentuk perlindungan terhadap investor. Bentuk pengawasan dapat berupa review berkala atau inspeksi, audit corporate governance, dan review terhadap peraturan yang dibuat oleh SRO. Aspek-aspek pengawasan SRO mencakup corporate governance standar, review dan persetujuan peraturan, monitoring laporan, dan penilaian kerja. Mungkin sekian yang dapat saya jawab mengenai pertanyaan Bunga tentang karakteristik bursa efek sebagai SRO. Apakah dapat diterima dan jika ada yang menambahkan, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Grace. Jadi pertanyaannya dari yang dijelaskan tadi, Indonesia SIPF sebagai lembaga penyelenggara dana perlindungan pemodal mengenai klaim dari pemodal yang kehilangan asetnya. Kemudian pertanyaannya, kriteria risiko seperti apa yang bisa dilindungi oleh SIPF? Jadi jawabannya kriteria risiko seperti yang dilindungi oleh SIPF itu diantaranya kejadian hilangnya aset pemodal yang dilakukan oleh kustodian tanpa pengetahuan pemodal. Tapi risiko seperti penurunan nilai investasi, likuiditas instrumen investasi, realisting emittance, kehilangan instrumen investasi berbentuk workart, gagal bayar instrumen investasi, serta gagal bayar akibat repo, tidak diakomodasi oleh Indonesia SIPF. Jadi persyaratan pemodal yang dilindungi itu yalah yang menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian, memiliki rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan akhir memiliki SID. Bagaimana Grace? Apa bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih itu Gek. Jawabannya bisa diterima. Jadi di sini saya mau nijin untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Nanda, yaitu pertanyaannya sebagai SRO, apa masalah atau resiko terbesar yang mungkin dihadapi oleh bursa efek dalam melaksanakan fungsinya, dan bagaimana cara meminimalisasi resiko tersebut? Nah, sebagai SRO, bursa efek dalam melaksanakan fungsinya dapat mengalami konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini merupakan resiko terbesar dari SRO. Konflik ini bisa timbul karena adanya kesulitan untuk objektif dalam melakukan pengawasan dan penindakan kepada anggota bursa yang melakukan pelanggaran. Potensi ini sangat besar karena mengingat anggota bursa adalah pemegang saham bursa efek itu sendiri juga. Bursa efek seolah-olah dihadapkan pada dua kepentingan berbeda, yaitu kepentingan melindungi investor, atau kepentingan memfasilitasi anggota bursa yang juga selaku pemegang saham untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, dalam mengelola konflik kepentingan yang tidak dapat dihindari ini, maka harus di SRO harus menyusun struktur dan kebijakan untuk memastikan bahwa potensi konflik kepentingan ini masih dapat dilakukan dengan baik, yaitu dapat dengan cara membuat, yang pertama, membuat batasan secara jelas antara kegiatan pengaturan dengan kegiatan perdagangan atau pengawasan, yang kedua, membuat organ atau badan terpisah untuk mengawasi fungsi pengaturan SRO, dan yang ketiga, memisahkan struktur organisasi terkait pengaturan dan yang keempat, tanggung... ...dan prosedur dalam hal ini penting-kepentingan. Baik, sekian jawaban dari saya. Mungkin dari teman-teman atau Bapak dosen ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Gilda. Jadi, pertanyaannya, sebagai investor baru, bagaimana caranya agar bisa memperoleh layanan yang diberikan oleh KSEI dan apa saja yang akan saya dapatkan melalui KSEI. Jadi, untuk yang pertama, apabila sebagai investor baru, ketika ingin memperoleh jasa atau layanan dari KSEI, maka seorang investor harus melakukannya melalui perusahaan efek atau bank kustodian tempat investor menitipkan efeknya untuk dikelola. Jika investor ingin mendepositkan efek miliknya ke KSEI, maka hal yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa efek tersebut telah teregistrasi teregistrasi atau sama investor kemudian didepositkan melalui perusahaan efek atau bank kustodian. Kemudian, untuk investor baru itu sendiri akan memperoleh hak di mana setiap investor yang menjadi nasabah pemegang rekening KSEI berhak mempunyai sub-rekening efek. Merujuk pada peraturan BAP-BAP nomor 3.C.7 tentang sub-rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2003, PT Kustodian Central Effect Indonesia sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian telah menyediakan fasilitas sub-rekening efek untuk penyimpanan efek dan atau dana masing-masing nasabah pemegang rekening KSEI yang dalam hal ini dimaksud perusahaan efek dan bank kustodian. Selain itu juga, KSEI memberikan perlindungan bagi aset milik investor baik dari segi keamanan, kerahasiaan maupun transparansi informasi atas efek milik investor yang tersipan di KSEI melalui peluncuran fasilitas investor area sejak tanggal 8 Juni 2009 yang kemudian diubah namanya menjadi fasilitas akses acuan kepemilikan sekuritas KSEI seperti yang telah disampaikan pada saat presentasi. Mungkin sekian dapat saya jelaskan kepada Hilda apakah jawabannya dapat diterima? Baik, terima kasih atas kesempatannya mohon maaf terdapat nama Dewi di depan kamera karena single logis dan bermasalah sebelumnya perkenalkan nama saya Ida Ayuputu Wides dari Dewi dengan MIM AKIS 135 izin bertanya kepada kelompok mengenai bagaimana proses dalam melakukan transaksi bisnis melalui bursa tadi serta waktu dalam penyelesaian transaksi tersebut Terima kasih Baik, mungkin satu pertanyaan lagi Pak biar dua pertanyaan untuk Rastaka Putra dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya Baik, izin bertanya kepada kelompok Pertanyaannya tadi kan di jasa yang disediakan oleh KSEI itu ada beberapa jasa Nah, coba bisa nggak jelasin kayak gimana tuh jasa kustodian sentral sama jasa penyediaan infrastruktur investasi karena itu agak bingung menurut saya Terima kasih Berdasarkan artikel yang saya baca KPI itu memberikan layanan jasa pinjam-pinjam efek di lingkungan pasar mobil Nah, bisa tolong dijelaskan bagaimana mekanisme jasa pinjam-minjam dengan pasar mobil ini dan kemudian efek apa saja Mohon maaf ada kendala di saya saya kurang jelas mendengarnya bisa diulang Bisa diulang pertanyaannya Marta atau mungkin bisa diketik di kolom chat saja Oh iya, bisa ketik saja ya Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dayu Pertanyaannya Ijin pertanyaan mengenai bagaimana proses dalam melakukan transaksi melalui bursa serta waktu dalam penyelesaian transaksi tersebut Jadi penyelesaian transaksi bursa proses perdagangan efek tanpa workup dan penyelesaian transaksi secara pemindah bukuan memungkinkan KSEI untuk melakukan proses penyelesaian transaksi yang dilakukan di bursa maupun di luar bursa dan menggunakan sistem Sibes Jadi perdagangan transaksi bursa saat ini itu terbagi menjadi tiga pasar dan pertama pasar reguler yang tanggal penyelesaian itu dilakukan pada T2 dimana T2 itu artinya penyelesaian yang dilakukan dua hari kerja kemudian pasar tunai yang tanggal penyelesaian dilakukan pada T0 atau dikerjakan pada hari itu sendiri dan yang ketiga pasar negosiasi yang tanggal penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli transaksi efek yang sudah terjadi di bursa bersifat login dengan pengertian bahwa transaksi tersebut wajib diselesaikan pada T2 atau T0 sesuai dengan jenis pasarnya setiap akhir hari data perdagangan terjadi di bursa dikirim ke KPEI untuk dilakukan proses netting perdagangan di pasar reguler serta pasar tunai akan melalui mekanisme penjaminan oleh KPEI sedangkan perdagangan pada pasar negosiasi diselesaikan secara per transaksi dan tidak dijamin oleh KPEI pada tanggal penyelesaian KSEI akan melakukan proses penyelesaian transaksi perdagangan pasar reguler dan pasar tunai yang telah mengalami proses netting di KPEI serta transaksi perdagangan pasar negosiasi yang diselesaikan secara per transaksi sedangkan untuk penyelesaian dana untuk transaksi bursa akan diproses melalui bank pembayaran yang telah ditunjuk atau melalui mekanisme penyelesaian dana melalui bank Indonesia yang disebut dengan sentral bank money bagaimana Dayu apakah jawabannya dekat diterima? baik, terima kasih atas penyelesaiannya sudah dapat dimengerti dengan baik dan jelas terima kasih baik, selanjutnya mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Rastaka jadi tadi pertanyaannya ada dua jasa layanan yang pertama kustodian sentral dan jasa penyediaan infrastruktur untuk investasi mohon dijelaskan untuk keduanya tersebut saya mohon izin untuk menjelaskan yang infrastruktur investasi terlebih dahulu jadi selain jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek KSI juga menyediakan platform yang terintegrasi untuk transaksi pengelolaan investasi salah satunya produk reksadana berupa sistem pengelolaan investasi terpadu atau S-Invest dimana sistem yang diluncurkan tanggal 2 sejak Agustus 2016 ini bertujuan meningkatkan standarisasi, efisiensi, dan real-time monitoring atas aktivitas industri pengelolaan investasi penggunaan sistem ini merupakan mandatori bagi pelaku pasar sebagaimana yang diatur dalam peraturan OJK sehingga seluruh transaksi reksadana wajib menggunakan S-Invest dimana S-Invest ini mencakup 4 modul utama yang pertama statistik data kemudian order routing yang ketiga post-trade processing dan pelaporan reporting sementara itu pemakaian jasa KSI melalui selaku pengguna S-Invest terdiri dari agen penjual reksadana sebagai distributor unit kepemilikan reksadana kemudian manajer investasi sebagai pengelola investasi reksadana yang ketiga bank kustodian sebagai pihak yang bertanggung jawab atas administrasi dan penyimpanan aset reksadana serta perusahaan efek dan treasury bank dalam hal transaksi aset dasar reksadana dalam modul post-trade processing di S-Invest kemudian untuk selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya baik izin menambahkan mengenai pertanyaan Rastaka coba jelaskan bagaimana sebenarnya jasa kustodian sentral dan jasa infrastruktur nah untuk Gayatri sudah menjelaskan mengenai jasa penyedia infrastruktur investasi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jasa kustodian dimana jasa kustodian ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh KSI dalam mengelola jasa kustodian dan jasa-jasanya itu antara lain yang pertama penyetoran deposit efek atau dana dimana yang pertama deposit efek deposit efek merupakan aktivitas pendepositan efek ke dalam S-Base yang dilakukan baik dengan cara melaksanakan konversi fisik efek maupun yang dilakukan secara langsung dari perolehan Initial Public Offering atau IPO yang kedua yaitu deposit dana yaitu untuk mencatatkan posisi dana pada rekening efek pemegang rekening itu harus membuka rekening di salah satu bank pembayar yang telah ditunjuk oleh KSEI setelah penyetoran deposit efek atau dana itu dilanjutkan dengan penarikan efek dimana penarikan efek ini pemegang rekening atas permintaan investor dapat mengajukan permohonan penarikan efek dari bentuk elektronik menjadi bentuk sertifikat efek atas nama investor yang bersangkutan ke KSEI KSEI ini akan mengirim permohonan penarikan efek tersebut ke emiten selanjutnya setelah itu ada yang ketiga rekonsiliasi efek atau dana yaitu untuk menjamin bahwa saldo efek dan dana tercatat di rekening efek dalam S-Base itu selalu cocok dengan catatan saldo pada institusi yang lain maka KSEI perlu melakukan aktivitas rekonsiliasi sekian yang mungkin dapat saya tambahkan dan jawab dari pertanyaan Rastaka mungkin ada yang ditambahkan terima kasih saya ingin menjawab pertanyaan dari Martha Nureviana yaitu bagaimana mekanisme jasa pinjam dan pinjam efek di lingkungan pasar modal yang melakukan KPI dan efek apa saja yang diberikan jadi pinjaman dan pinjam efek atau PME ini merupakan fasilitas yang memberikan kesempatan bagi pemilik saham untuk memperoleh pendapatan dan peminjaman saham yang dimilikinya layanan PME ini dapat dijadikan alternatif untuk mendapatkan tambahan investasi saham yang dimiliki KPI sebagai lembaga clearing dan penjaminan pasar modal berperan untuk menyebatani para peminjam atau lender para pemberi pinjaman atau lender dan peminjam atau borower nah investor dapat meminjam atau menyamakan sahamnya melalui perusahaan efek atau bank custodian yang telah tercatat sebagai anggota pinjam-minjam efek KPI nah mungkin untuk lebih jelasnya mengenai sistem mengenai mekanismenya itu sudah saya kirimkan link YouTube yang bisa dilihat oleh teman-teman baik terima kasih banyak kelompok tiga yang sudah mempresentasikan dan seragus menjawab semua pertanyaan dari teman-temannya kuliah hari ini saya akhiri tetap jaga kesehatan dan kita ketemu secara virtual lagi minggu depan oke sampai jumpa terima kasih Bapak terima kasih selamat siang Bapak terima kasih selamat siang Bapak oke saya akhiri ya 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 Terima kasih.